Dua proses hukum berjalan di KPK, usut dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gunono. Saat ini Direkturat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK sedang menelusuri laporan Indonesia Corruption Watch yang melaporkan Kaesang terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Laporan tersebut memasuk hampir satu bulan yang lalu, KPK juga berjanji setelah mendalami laporan pemanggilan sejumlah pihak pun akan dilakukan, termasuk Kaesang sebagai pihak yang dilaporkan. Jadi bawa formulir yang diisi, dia tulis tangan. Berarti ini formulir artinya dia sendiri melakui, jadi menerbakan gratifikasi? Enggak, dia justru minta arahan, kayak apa? Kan namanya melapor itu ya harus punya formulir kan? Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan? Kalau laporan kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan? Ya, gak ada implikasi apa-apa. Pak, tapi kenapa sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di dumas. Pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan. Dan keputusan pimpinan adalah yang di dumas dari proses. Pak, yang tadi kan Kaesang bilang kalau itu dia nebeng ke salah temannya ya? Jadi nanti temannya bakal diklarifikasi gitu? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konsumsi. Di satu sisi, KPK juga terima laporan dari Kaesang Pangarep yang berkonsultasi soal jet pribadi ke Direktorat Gratifikasi. Jurubicara KPK Tessa Mahardika juga menyebut proses keduanya berjalan paralel. Nebeng keempat, baru di dokumennya baru ini.